Di tengah perkembangan teknologi dan informasi, investasi ilegal kini-kian menjamur. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang masih minim literasi investasi yang legal. Dan para penjual produk investasi yang memberikan janji manis seperti keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, tidak ada potongan biaya dan risiko yang rendah. Akibat fenomena ini, Satgas Waspada Investasi atau SWI mencatat sejak tahun 2011 hingga saat ini kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp114,9 triliun. Untuk itu sebelum melakukan investasi, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu legalitas sebuah lembaga investasi. Lembaga investasi yang legal biasanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Perdagangan dan BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasalnya Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan 28 jenis investasi bodong atau ilegal, diantaranya 14 kegiatan money game, 6 kripto aset gorengan, forex dan robot forex tanpa izin, 3 penjualan langsung ilegal atau ilegal direct funding, 1 equity crowdfunding ilegal, dan berbagai jenis produk ilegal lainnya. Waspadailah sales atau marketing skema investasi yang mereka mengatakan tidak mungkin rugi, pasti untung. Ini malah harus diwaspadai, karena biasanya yang realnya adalah skema investasi itu pasti tidak selalu menguntungkan. Tidak selalu menguntungkan ya, sebagai contoh misalnya ketika Anda berinvestasi pada sebuah kebun, mungkin dia tidak bisa selalu panen misalnya seperti itu, atau misalnya dia menawarkan investasi pada sebuah skema rumah kos. Jangan lupa kadang-kadang resesi membuat rumah kos kadang-kadang sepi, apalagi rumah kos yang dekat kampus misalnya. Ini harus diwaspadai saya pikir. Ya selain mengetahui legalitas, masyarakat juga harus waspada dengan lembaga investasi yang memanfaatkan tokoh masyarakat. Agama atau tokoh publik lainnya untuk menarik minat investasi. Jadi yang pertama adalah legalnya dulu, kemudian yang kedua adalah logis. Logis itu artinya adalah apakah skemanya ini bisa dipahami secara logika. Kalau misalnya investasi tersebut bilang, atau pihak ketiganya bilang, oke Anda akan mendapatkan fixed income, Anda akan mendapatkan penghasilan rutin. Cari tahu, itungannya bagaimana ini bisa mendapatkan skema penghasilan rutin. Jualannya dari mana, uangnya dari mana. Karena banyak orang, mereka seringkali, mereka sudah diiming-imingi oleh si itu dapat mobil baru. Artis ini sudah ikutan, artis itu sudah ikutan. Sehingga ketika orang sudah dikuasai emosi, logikanya tidak berbicara. Sehingga dia tidak bisa menganalisa skemanya dengan baik. Karena logikanya tidak bisa bermain. Jadi sekali lagi, dua L logis dan legal. Kemajuan teknologi seperti adanya fintech atau financial technology dan berbagai aplikasi digital, terkadang menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan investasi ilegal. Ia jeli melihat legalitas suatu lembaga investasi, tidak termakan oleh iming-iming investasi keuntungan besar dalam waktu singkat, dan mempelajari sistem cash flow investasi menjadi cara agar tidak rugi dalam berinvestasi. Andrew Pak Pahan, Syari Kurniawan, DAI TV